Halo guys kembali lagi di channel Reza Enderawan Di alur cerita kali ini saya akan menceritakan alur film Home Alone 2 Dimana ini adalah sekuel dari seri Home Alone yang sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya Nah bagi kalian yang belum menonton Home Alone yang pertama Alangkah baiknya tonton dulu di video saya yang sebelumnya Karena disini saya tidak akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di film Karena sudah saya sebutkan di Home Alone yang pertama Di Home Alone kedua ini Kevin kembali sendirian tetapi dia terpisah dengan keluarganya bukan di rumahnya Dan kembali lagi dipertemukan dengan dua pencuri Marv dan Harry Oke lah tanpa banyak cincong langsung saja kita ke alur ceritanya Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya guys Agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat Oke lah langsung saja gas kan Di awal scene seperti biasa diperlihatkan keluarga Mekalister yang sedang super super sibuk Karena bersiap untuk berlibur Natal Dan kali ini mereka akan ke Florida Amerika Terlihat Kevin disini mempunyai sebuah alat perekam Yang dimana alat ini nantinya akan sangat berguna bagi dia Nah disisi lain Mekalister tidak sengaja mencabut kabel jam alarm untuk mencharger baterai handicamnya Oleh karena itu jam alarm menjadi mati Singkat cerita pada saat acara paduan suara Kevin kembali dijahili oleh kakaknya Bas Yang membuat Kevin kesal Lalu ia berbuat ulah lagi sehingga membuat acara itu menjadi berantakan Lagi-lagi seperti tahun kemarin Kevin dimarahi oleh semua keluarga Dan disini Bas sangat pintar bersandiwara untuk mengambil hati para keluarga yang lain Seperti biasa Kevin mendapat hukuman dari ibunya yang menyuruhnya untuk tidur di loteng Dan disini Kevin kembali mengeluarkan kata-kata mutiaranya Bahwa dia ingin berlibur sendiri tanpa adanya keluarga yang lain Saat pagi hari seperti biasa Mereka telat bangun dan terburu-buru karena jam alarm yang mati Nah saat semuanya sudah siap Ibu Kevin menanyakan keberadaan Kevin Tapi disini Kevin tidak tertinggal seperti tahun kemarin Setelah sampai di bandara Kevin meminta baterai perekam suara kepada ayahnya Dan ayahnya menyuruhnya mengambil sendiri di tasnya Dan di dalam tas itu berisi uang serta kartu-kartu kredit milik ayahnya Saat semuanya menuju pesawat Kevin tertinggal karena memasang baterai alat perekam Yang mengakibatkan ia terpisah dengan keluarganya Dan ia malah mengikuti orang yang salah Yang dikira itu adalah ayahnya karena jasnya yang terlihat mirip Saat sampai di depan pintu pun Ia menabrak petugas yang mengakibatkan semua tiket terjatuh Dan tak sempat mengeceknya Alhasil Kevin masuk ke pesawat yang berbeda dengan keluarganya Setelah keluar dari pesawat Kevin pun bingung Karena ia tidak melihat satupun keluarganya disana Lalu ia menanyakan ke petugas Kota apa yang ada disana Karena Kevin melihat kota itu sama sekali tidak mirip dengan Florida, Amerika Dan petugas pun menjawab Itu adalah kota New York Kevin pun terkejut disini Dan kembali merasa senang karena ia sendiri Ia pun mengitari kota New York Dengan menggunakan uang yang ada di tas ayahnya Di sisi lain di bandara Florida Saat mengambil barang-barang milik keluarga Didapati bahwa Kevin tidak ada disana Yang membuat Ibu Kevin shock Lalu pingsan Akhirnya mereka melaporkan kejadian itu ke polisi Dan polisi disini menanyakan Apakah mempunyai foto Kevin Dan ayahnya pun lupa Bahwa semua barang-barang berharganya Ada di tas yang dibawa Kevin Sementara itu di daerah pasar ikan di New York Kita kembali diperlihatkan dengan sepasang pencuri Marv dan Harry yang berhasil kabur dari penjara Dan mereka berencana akan mencuri uang di toko mainan terbesar di New York pada saat malam natal Kevin yang mencari tempat peristirahatan menuju ke Plaza Hotel New York Yang sempat ia rekam di alat perekamnya Dan saat menuju ke sana Ia bertemu dengan seseorang yang terlihat menakutkan Sebut saja ia Bella Setelah ia masuk ke hotel itu Ia memesan kamar yang mewah untuk dirinya Dengan menggunakan alat perekam yang bisa mengubah suaranya menjadi orang dewasa Ia menggunakan kartu kredit milik ayahnya untuk memesan kamar Disini para petugas hotel curiga Karena ada anak kecil yang menggunakan kartu kredit dan memesan hotel sendirian Tapi Kevin disini sangat cerdas Dengan peralasan bahwa ayahnya sedang meeting Dan ia disuruh memesan kamar sendirian Kevin pun sangat menikmati fasilitas yang mewah yang ada di hotel itu Dan merasa sangat senang karena tidak ada orang yang mengganggunya Saat malam hari Seorang petugas yang curiga memeriksa kamar Kevin Tapi lagi-lagi Kevin disini sangat cerdas Dengan menipu petugas itu Menggunakan alat perekam Yang dimana ada suara pamannya saat memarahinya Nah disini Kevin akhirnya merasakan kesepian dan merindukan keluarganya Ia juga menemukan buku alamat milik ayahnya Dimana ada pamannya yang tinggal di New York Dan Kevin akan kesana keesokan harinya Keesokan harinya Kevin menuju tempat toko mainan terbesar di New York Di sisi lain petugas yang tadi malah menyelidiki Kevin Akhirnya menemukan fakta Bahwa kartu kredit yang Kevin gunakan adalah kartu kredit curian Ia pun sangat senang mengetahuinya Sesampainya di toko mainan Kevin sangat terkejut Karena melihat toko itu yang sangat besar Serta mainannya yang bisa dimainkan secara gratis di sana Lalu saat Kevin akan membayar Ia juga menyumbang untuk anak-anak yatim Yang kebetulan sedang diadakan penggalangan dana oleh toko itu Petugas kasir pun sangat menghargai Kevin Dan memberikan hadiah kepadanya Saat Kevin akan kembali ke hotel Ia bertemu dengan Marv dan Harry Dan saat akan ditangkap Kevin berteriak yang membuat mereka berdua panik Lalu Kevin berhasil lolos dari mereka Dengan menggunakan kalung mutiara Yang dijatuhkan di jalan Saat sudah sampai di hotel Para petugas sudah menunggu Kevin untuk menangkapnya Tapi lagi-lagi Kevin terlalu cerdas di sini Para petugas ditipu Menggunakan film yang sering ditonton oleh Kevin Yang membuat mereka ketakutan Saat Kevin keluar dari hotel itu Melalui pintu belakang Ternyata Marv dan Harry sudah menunggunya Dan alhasil Kevin pun tertangkap Saat sedang di jalan Kevin mencolek pantat seorang wanita Yang membuat wanita itu berpikir Bahwa Marv dan Harry lah yang melakukannya Lalu dibukulah mereka oleh wanita itu Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan Kevin Untuk bisa lolos dari mereka berdua Di sini Kevin mengetahui Bahwa Marv dan Harry Berniat akan mencuri uang penggalangan dana Yang diadakan oleh toko mainan tadi Di sisi lain Ibu Kevin mendapat kabar Bahwa kartu kredit milik McAllister Telah digunakan di Plaza Hotel New York Yang membuat semua anggota keluarga Menuju ke New York setelah itu Saat malam hari Kevin menuju rumah pamannya Yang ada di buku alamat Ternyata rumah itu sedang dalam perbaikan Dan pamannya tidak ada di sana Akhirnya Kevin pun bingung pada saat itu Akan kemana lagi Karena ia sudah tidak bisa kembali ke hotel Nah disini ia bertemu lagi dengan Bella Awalnya Kevin takut Namun akhirnya dia memberanikan diri Untuk mengobrol dengan Bella Dan ternyata Bella adalah orang yang baik Kevin pun sangat senang Karena menemukan orang yang bisa menemaninya Saat kesepian Bella ini tinggal di atap sebuah hall Pertunjukan bersama burung-burungnya Yang sangat banyak Setelah itu Kevin kembali terngiang Dengan rencana Marv dan Harry Yang akan mengambil uang Untuk anak yatim Akhirnya disini Kevin berencana Untuk menangkap mereka berdua Dengan membuat jebakan-jebakan Di rumah pamannya Di sisi lain Keluarga Kevin sudah sampai di Plaza Hotel Dan ibu Kevin memarahi para petugas Karena telah membuat Kevin takut Dan pergi dari hotel Para petugas pun hanya bisa terdiam Bahkan sampai ditampar oleh ibu Kevin Sementara itu Saat persiapan sudah selesai Kevin menuju ke toko mainan Dan ternyata Marv dan Harry sedang asik Mengambil uang yang ada di kasir toko itu Kevin pun memfoto mereka Dan memecahkan kaca toko Yang membuat alarm berbunyi Lalu saat Marv dan Harry akan mengejar Kevin Mereka terkena jebakan Yang sudah disiapkan oleh Kevin di luar Tak selang lama Mereka sudah sampai di depan rumah paman Kevin Kevin disini menantang mereka Untuk menangkapnya Nah disini Marv dan Harry Berpikir bahwa Kevin Tidak akan bisa seperti tahun lalu Karena ia tidak di rumahnya sendiri Tapi ternyata Jebakan disini lebih sadis Daripada jebakan yang dibuat Kevin tahun lalu di rumahnya Lagi-lagi mereka tidak menyerah Untuk menangkap Kevin Dengan melalui jebakan-jebakan Yang membuat tubuh mereka luka-luka Akhirnya Kevin bisa tertangkap Saat sudah keluar dari rumah itu Dan ia pun dibawa ke taman Namun saat Kevin akan ditembak Datanglah Bella yang membantunya Dengan menaburkan makanan burung Ke arah Marv dan Harry Akhirnya Marv dan Harry Tertangkap polisi lagi Karena Kevin sebelumnya Sudah menghubungi polisi Di sisi lain Ibu Kevin berkeliling kota New York Untuk mencari Kevin Dan ia berasumsi Bahwa Kevin sedang ada Di suatu tempat Yang ada pohon natal besar Dan benar saja Ia bertemu Kevin disana Ibunya sangat senang Karena Kevin baik-baik saja Dan lagi-lagi Kevin tidak menceritakan Apa yang telah terjadi padanya sebelumnya Saat pagi hari di hari natal Keluarga Kevin dikejutkan Dengan banyaknya hadiah yang sudah disiapkan Untuk mereka Ternyata hadiah itu adalah Dari pemilik toko mainan Yang telah diselamatkan oleh Kevin Di akhir scene Kevin bertemu dengan Bella Dan memberikan hadiah Yang ia dapat dari toko mainan Dan setelah itu Kevin dimarahi oleh ayahnya Karena menghabiskan uang 967 dolar Untuk layanan kamar Dan film pun tamat Oke lah guys Sekian alur cerita dari Home Alone 2 Mungkin besok saya akan membuat Alur cerita dari Home Alone 3 Makanya guys Jangan lupa untuk subscribe Serta tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan Alur cerita selanjutnya yang saya buat Oke sampai jumpa Di alur cerita selanjutnya Dadah